Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya Sukron. Pada video kali ini, saya akan menguji performa Samsung Galaxy S20 FE Snapdragon 865. Bagaimana performanya di tahun ini? Ayo kita lihat. Untuk informasi saja, mayoritas video saya memiliki subtitle. Bisa Anda aktifkan pada setelan YouTube Anda. Samsung Galaxy S20 FE versi Snapdragon ini diam-diam dirilis Samsung Indonesia pada bulan Juni 2021 lalu. Dengan harga Rp 8.999.000 atau $630 untuk varian 8x128GB. Dan Rp 9.999.000 atau $699.000 untuk varian 8x256GB dengan kurs saat itu. Sebagai gambaran, mungkin ada penonton dari luar negeri di sini. Mari kita lihat pada tentang ponsel. Handphone ini memiliki nama model SM-G780G. Sedangkan versi Exynos yang masuk sebelumnya model SM-G780F. Secara resmi, handphone ini mendukung update hingga One UI 5.1 dengan Android 13. Jika Anda mau, sudah tersedia custom ROM One UI 6.1 dengan Android 14. Mungkin saya menunggu custom ROM One UI 7 saja. Silakan cek channel saya untuk melihat custom ROM handphone lainnya. Pada video ini, saya akan menguji beberapa aplikasi benchmark berdasarkan data dan angka. Serta membandingkan dengan prosesor yang familiar. Jadi tidak ada pengujian untuk gaming. Di sini ada Antutu Benchmark, 3DMark, dan Geekbench 6. Saya juga akan mengaktifkan mode performa. Mari kita mulai dari aplikasi Antutu Benchmark. Di sini tertera Samsung Galaxy S20 FE 4G. Karena yang masuk resmi ke Indonesia dibatasi 4G. Meskipun aslinya prosesor ini mendukung jaringan 5G. Kita uji sekarang. Kita tunggu proses ini hingga selesai. Video akan saya percepat. Pengujian sudah selesai. Bisa kita lihat di sini, untuk Antutu versi 10.4.9, Samsung Galaxy S20 FE 4G ini mendapatkan skor 713.113. Dengan nilai CPU sebesar 228.000an dan nilai GPU sebesar 194.000an. Saya akan melakukan 2 kali pengujian. Kali ini menggunakan cooler atau pendingin. Mari kita uji lagi. Video ini akan saya singkat saja. Pengujian kedua sudah selesai. Mendapatkan skor 719.919. Nyaris 720.000. Ternyata tidak jauh dari skor sebelumnya. Ayo kita bandingkan dengan prosesor lainnya. Saya sudah membuat grafiknya. Di sini saya mengambil data dari situs Nano Review. Bisa kita lihat di sini, skor Snapdragon 865 mendekati Snapdragon 7G3. Yang biasa dipakai pada handphone 4-5 jutaan. Seperti Vivo V40 dan Vivo V50. Padahal Samsung S20 FE ini saya beli seharga 2 juta rupiah. Link pembelian akan saya taruh pada deskripsi video. Bisa kita lihat pada grafik. Penggunaan cooler pada handphone ini tidak terlalu berpengaruh. Mungkin karena suhu bawaan handphone ini memang dingin. Skor ini masih di atas Dimensity 7300, Snapdragon 778G, dan cukup jauh meninggalkan Helio G100, yang banyak digunakan pada handphone kelas menengah. Selanjutnya kita coba storage test. Samsung Galaxy S20 FE 4G ini menggunakan penyimpanan berjenis UFS 3.1. Pengujian sudah selesai. Bisa kita lihat mendapatkan skor 46.575. Kecepatan baca 1717 MB per second. Kecepatan tulis 459 MB per second. Menurut saya, kecepatan di atas 1 GB per second ini termasuk sangat cepat. Ini satuan byte bukan bit. Selanjutnya, mari kita uji dengan aplikasi Geekbench 6. Bisa Anda lihat model dan prosesor yang digunakan di sini. Saya tekan Run CPU Benchmark. Video akan saya percepat. Pengujian sudah selesai. Untuk single core mendapatkan skor 1152. Dan untuk multi core mendapatkan skor 3332. Untuk info sistem, bisa Anda lihat juga di sini. Ayo kita bandingkan lagi dengan prosesor lainnya. Untuk performa single core. Bisa Anda lihat di sini performa prosesornya. Snapdragon 865 ini setara dengan Snapdragon 7 Gen 3. Single core digunakan untuk tugas ringan. Seperti membuka aplikasi atau pindah antar menu. Semakin tinggi skor ini, semakin cepat loading aplikasi dan subset. Sedangkan untuk multi core juga sama. Snapdragon 865 ini setara dengan Snapdragon 7 Gen 3. Multi core digunakan untuk tugas berat. Seperti rendering video. Semakin tinggi skor ini, semakin cepat selesai Anda mengekspor video. Baik single core maupun multi core, Snapdragon 865 ini tetap di atas Dimensity 7300, Snapdragon 778G, Snapdragon 6s Gen 3, dan cukup jauh meninggalkan Helio G100. Terakhir, mari kita uji dengan aplikasi 3DMark. Saya akan menggunakan Wildlife Extreme Stress Test. Kita mulai jalankan. Test ini menjalankan rendering grafis berat seperti game 3D level PC atau konsol secara terus-menerus 20x non-stop, menghabiskan waktu sekitar 20 menit. Pengujian ini berfokus pada GPU dan pendingin untuk mengetahui thermal throttling. Menguji daya tahan performa dengan durasi yang lama, cocok untuk pengguna yang suka main game berat berjam-jam. Video akan saya percepat. Bisa kita lihat di sini, skor terbaik adalah 1101. Dan untuk skor terendah adalah 984. Jadi stability-nya adalah 89,4%. Masih lumayan stabil. Tapi saya masih ingat zaman dulu ada handphone lain yang mempunyai stability 99% dengan prosesor yang sama. Kesimpulannya, Samsung Galaxy S20 FE Snapdragon 865 ini masih sangat bagus digunakan di tahun ini. Membuka aplikasi terasa mulus dan gesit. Jauh lebih ngebut jika dibandingkan dengan handphone yang menggunakan prosesor Helio G100 atau Dimensity 7300. Seperti di Poco X7 5G, Redmi Note 14 Pro 5G, Realme 13 Plus 5G, atau Infinix Note 50X. Jadi, apakah Anda tertarik dengan handphone ini? Silakan memberikan komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Lihat juga video di sisi kanan atau kiri layar. Dan ikuti saya di media sosial lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.